Pastikan pemasangan baut-baut kencang ya kawan-kawan Karena kalau nanti pemasangannya kendur Maka akan terjadi pemanasan pada terminal sambungan Dan ini akan sangat berbahaya kawan-kawan Ini adalah diagram rangkaian pemasangan KWH meter 3 pasal kawan-kawan Selanjutnya kita pasangkan sesuai dengan diagram rangkaian tadi Selanjutnya kita tempatkan di dinding Dan ini adalah kabel 3 pasal yang berasal dari tiang ya Yang merupakan sumber listrik dari PLN Kita pasangkan Ini merupakan pemasangan kabel pertama atau fasa R Pastikan pemasangan baut-baut kencang ya kawan-kawan Karena kalau nanti pemasangannya kendur Maka akan terjadi pemanasan pada terminal sambungan Dan ini akan sangat berbahaya kawan-kawan Demikian Dilanjutkan dengan fasa S dan T Baik ini adalah kabel terakhir yang merupakan kabel netral ya Jadi kabel netral ini akan kita sambungkan ke busbar Dan kabel fasa R ST yang berwarna merah kuning hitam Kita sambungkan ke MCB sebagai pengaman Dan ini merupakan pemasangan kabel output dari KWH meter Yang nantinya akan tersambung ke panel listrik tiga fasa Kembali ke panel listrik dari KWH meter Yang nantinya akan tersambung ke panel listrik dari KWH meter kita lihat disini KWH meter sudah menjala dan disini kita tempatkan panel listrik tiga fasanya sebagai output dari KWH meter ya kita lihat disini indikator pengukur tegangan menunjukkan tegangan sudah masuk ya dan disini sudah terukur arus pemakaian ya disini pada fasa T yang paling besar kita lihat demikian kawan-kawan cara pemasangan KWH meter tiga fasah semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih